Menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana tak hanya dilakukan oleh warga Klaten saja. Jika warga Klaten membersihkan daerah aliran sungai, berbeda dengan warga di Tegal dan Kabupaten Semarang. Sebuah komunitas mobil beramai-ramai menanam pohon untuk mengurangi tingkat abrasi di pantai utara. Sementara para pecinta alam juga menanam pohon untuk menghijaukan kembali Gunung Ungeran. Aksi kepedulian untuk menjaga kelestarian alam bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Seperti yang dilakukan oleh ratusan anggota komunitas mobil di Kota Tegal Minggu Siang. Mereka beramai-ramai menanam seribu pohon dan melakukan bersih-bersih pantai di objek wisata pantai alam indah sebagai bentuk keprihatinan terhadap abrasi yang semakin parah di sepanjang pantai utara. Selain menjaga lingkungan, kegiatan ini untuk menjaga keindahan objek wisata pantai alam indah yang merupakan tempat wisata andalan warga Kota Tegal dan sekitarnya. Kerusakan pantai akibat abrasi dan kotornya objek wisata membuat tempat ini kurang nyaman dibanding bandang mata. Juga melihat banyaknya abrasi yang terjadi di laut pantai utara, akhirnya kita mengambil program kerja kita yang pertama yaitu penanaman seribu mangrove di wilayah pantai alam indah Kota Tegal. Ada hal positif yang bisa diambil membuat salah satu anggota bangga ikut klub atau komunitas mobil. Bukan untuk hura-hura, aksi sosial yang dilakukan di objek wisata pantai alam indah Kota Tegal saat ini menjadi bentuk kepedulian para anggota pada lingkungannya. Ikut mobil itu nggak hanya sekedar hura-hura, tapi juga ada aksi sosialnya, jadi kayak penanaman tanam bakau, terus juga kita juga untuk ibaratnya pungkurin sampah yang dekat-dekat pantai. Gunung Ungaran kali ini juga tampak berbeda dari biasanya. 1.700 pencipta alam berkumpul di pos pendagian gunung di Kabupaten Semarang untuk menanam lebih dari 3.000 bibit pohon di Gunung Ungaran. Bibit pohon ini dipilih menyesuaikan iglim gunung yang sejuk dengan kelemaban tinggi. Penanaman pohon ini dimaksudkan untuk menjaga ekosistem gunung terutama dari ancaman longsor serta melestarikan sumber-sumber air. Kita menyelamatkan gunung persegi, menyulam dan mengganti tanaman-tanaman pohon-pohon yang kepakaran kemarin karena beberapa waktu yang lalu Ungaran juga terserang kepakaran dan kita fokuskan di situ. Aparat desa mengapresiasi positif kegiatan ini karena sesuai dengan kearifan lokal. Warga yang bertempat tinggal di Gunung Ungaran wajib menjaga kelistarian gunung karena Gunung Ungaran menyedihkan mata pencarian bagi mereka. Alam ini akan tergantung manusianya. Alam ini akan menjadi baik, akan menjadi indah, tergantung manusianya. Begitu juga alam ini akan menjadi rusak juga tergantung manusia. Karena alam ini diciptakan tidak ada lain, hanyalah untuk manusia. Kecintaan terhadap alam dan kepedulian terhadap lingkungan memang perlu dipubuk terus-menerus. Terlebih bencana alam seperti banjir dan longsor yang marak terjadi akhir-akhir ini dapat dihindari dengan menjaga kelestarian alam sekitar kita.